Halo guys, bersama saya di channel M221 Kali ini saya akan mencoba mereview tentang Atomic OS Atomic OS ini dari TheDragness Kita mau mencoba lihat fiturnya apa saja Lalu apa saja aplikasinya Disimak ya guys Oke, kita lihat di bagian homescreen dulu Di bagian homescreen dia seperti ini Dia memakai launchernya Coba kita lihat dulu Saya sudah atur default soalnya Nah, dia memakai launcher 3 Oke, dia memakai launcher 3 Lalu kita ke bagian paling atas lagi Quick KL Steel Oke, KL Steel nya seperti ini Ini case nya gak usah KL Steel nya Bisa anda lihat Ada kafein Ada screenshot Ada hands up Ada wk button Enak sekali ini bro Buat pencerita gaming Buat pencerita gaming Enak sekali itu berguna Soalnya tidak mengganggu Oke Wih ada weight torch Kita masukin aja Jadi ini flashlight yang bawaan Kita matikan saja Itu aplikasi kalau gak salah Disini ada master control Ada yellow torch Jadi si torch ini bisa diatur Warna putih atau warna kuning Ya Oke Pilih ya Ada screen record Cuman saya gak begitu guna Karena screen record di Custom ROM itu Ya seperti itulah Gak bisa ngerekam suaranya Jadi saya memakai pihak tiga Ya seperti ini contohnya Reward Masukin saja Oke Udah Lalu Itu sudah ya Bagian ks tool nya Lalu kita ke bagian Fiturnya Aplikasinya dulu Aplikasinya dulu Aplikasinya itu Dia memakai Nah ini dia Custom Mall itu bukan ya Jadi disini bawaannya itu Apa ya Nah ini goldy trots Goldy trots Tots 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 Center ya Ini center Nah ini ada masa kontrolnya Ini buat apa ya Alhamdulillah Ini buat apaan ya Ini buat apaan ya Mungkin ini Kecerahannya mungkin ya Hmm Oke lah Saya gak tau juga Ah tadi itu nyala pokoknya itu center lalu ada ini retro musik itu bawaan file musik bawaannya retro retro musik seperti ini oke kita sambil dengerin lagu lalu itu sudah itu aja ini ada team dragnus ada dnd ada atomic dnd kalau ada update saya akan mencoba dnd oke sekarang ke bagian setting di laboratory laboratory laboratorium ini ini ada icon manager seperti ini ini ada kodi ltmf.com lalu ada network traffic saya on kan network traffic itu saya lagi download lalu lalu ada ticker nice banget disini saya memakai notifikasi dan musik ticker jadi tadi kan keliatan tuh musiknya ada general seperti ini double tap to sleep saya matikan lalu di bagian navigasi bar seperti ini ada nice oh ada pulse juga ada pulse ada pulse ini ada pulse nih yah ini bisa ada button untuk kerja ini allow button like nice jadi orang-nya dimatikan lalu ini ada actionnya kita lihat apa saja tombol back cukup lengkap lengkap-lengkap I like it nah kalau mau anda lihat set maturnya seperti apa button remit seperti ini yang di back long fresh-nya screenshot, double tap action-nya di home, turn off, long fresh action-nya flash-flash ini nggak gini juga sih soalnya flash-flash-nya kita pengen coba yang dari Goldy Toss kita atur pakai split-screen aja kali ya atau PS final, selalu PS final boleh, lalu bagian porno nah ini ada action keyboard ini harus oh jadi ada dua atau remote di bagian kalau keadaan menemukan di home screen atau di lainnya, dia hasilnya seperti ini lalu kalau di bagian offline apakah bisa dimunculin atau tidak terserah anda ini ada pengaturan di bagian sini gitu bro, lalu kegeser ke kanan ada button resource card, oke lock screen-nya seperti itu, ada double tap to sleep di gesture-nya, ada media cover hour, ada clock widget, ada dead widget, ada alarm, oke lalu di bagian panel, klik setting, lalu ini saya atur seperti ini saya pakai biasanya 22266 ya, ini kolom kuatretnya, ini 6 itu yang di bagian sini, bisa ada hitung 1 di bagian wifi sampai dengan Wifi sampai dengan FPMode, itu 6, 123456, itu oke lalu di bagian recent panel, recent panel seperti ini saja clear out fab, jadi ini bisa seperti ini, nah ini sebelah kiri ya, oh gitu, ada hands up, saya matikan soalnya sudah pakai ticker, yas, ada notification screen, oke biarkan default, nah ini default, oh saya kalau di recent panel, di recent panel ini tidak ada menu memory ya, jadi free RAM-nya berapa, enggak tahu lah, no problem lah OPS, OPS seperti itu, launch music, handset, jadi kalau saat kita masukin handset, dia akan menyebabkan otomatis musiknya, tapi saya enggak ini screen of power button source, jadi kalau misalkan kita long press atau double tap, keadaan mati, itu akan menyala, soalnya, tidak usah lah ada baterai charging light, jadar sendiri, screen of animation, oke kita bisa pakai scale-nya, lalu di bagian aduh, mana tadi, misalnya ini sudah, sudah habis, ya itulah fitur-fitur dari si Atomic, lumayan lengkap sih, seperti kayak ABC mungkin, kalau kata saya misalnya, oh iya, misalnya, oh iya, ini mirip, mirip ya, mirip ya, oke asat saya, ya, misalnya, ada yang recent panel nya kurang, belum begitu lengkap Yes dan itu dari fiturnya lalu kebagian display kita lihat dia ada UI style ada bisa warna dari base coba kita warna base dengan dominan hitam sekarang kita lihat kita lihat sekarang sudah beragasi jadi warna hitam bisa anda atur drag UI atau black UI setara anda terserah anda ya lalu disini nah ini ada ambien musik tiker wah ini bagus jadi kalau misalkan kita kadang mati layarnya kalau saat kita nyetel musik berganti dia akan otomatis munculin pop-up gitu lalu nah nih ada seperti pixel to stock indigo workflow yellow sky bro dipakil pink red itu di FaceTime ini dia lebih dominan ke bagian ininya nih tulisan karena tulisan yang ini bagian sini nah nah nih ekon ekonnya gitu bro oke sekarang ke bagian sistem dia memakai OSP keyboard ya biar surnya jam olah ini enggak ganggu banget ya emang kamu oke developer option seperti ini dia pakai animasinya berapa ya kita lihat 0,7 lalu bagian dikone kebutuhan nah ini dia dia versinya plasma 2.3 mantainersnya si Dark Tricks manual yes good I like ya manual Lalu di sini Androidnya sudah 8.1 security patchnya sudah sudah Februari ya udah paling baru udah karena dia memakai Trigon kita lihat kernelnya dia memakai sudah lengkap dong fiturnya ya di sini sel induksnya memakai dia premissive rata-rata oreo memakai premissive ya kita lihat sekarang bagian yang itunya kernel Aduh saya enggak install lagi sebentar ya kayaknya ada perasaan kernel auditor soalnya kemarin saya di microSD saya Aduh korup lagi bro kampet emang jadi udah berata misalnya dari awal lagi ya kita lihat dia sudah ada kewek get surnya bro ternyata oke di sini dia memakai cpu kita lihat dirilasin cpunya dia memakai bovernor nya interaktif good cp mark nya segini dia tomatis ya kalau atas aja lalu bagian thermal oke kalau kontrol itu harus dinyalain kompet saya bagus wih lengkap ini dia ada cp trotot temperaturnya mau berapa derajat ya temperatur limitnya berapa derajat good 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 ada GPU nya GPU nya ya biar hasil aja sih seperti ini nah ini masuk lengkap ini yes masuk lengkap kontrasnya bisa anda atur sendiri cuma saya jangan memakai ngatur screen nah ini kudu ini kalau mau aktifkan double tap tap to wake ya kalau misalkan layar mati kita double tap to wake kita pencet ini harus half bukan full kalau full nggak bisa yes jadi harus half jadi kita apa namanya mencet itu di bagian tengah pokoknya di arah tengah dah kayak anda double tap di klik double tap gitu di layar atau di swipe to wake itu set to wake atau Sweep to sleep gitu bro masa nggak pernah pakai sweet jarang juga sih jangan lupa ini diaktifkan Fp on board nya kalau mau aktifkan sesuatu jangan udah diatur nih lu udah ngatur nih setting-setting nya itu jangan lupa di Fp on board gitu nah ini lengkap dia ada soundnya contohnya contohnya speaker game harusnya segini kita gedein jadi tuh ngaruh dikit tuh jadi ngaruh jadi bagi anda yang soundnya kecil bisa diatur di kernel nya gitu bro ini volume game nya oke cukup dua saja cuman buat fiturnya oke WSB fast charge jadi ini fast charging nya berguna kalau saat kita nyolong ke PC bukan untuk di charger ya di sini bacanya device charger faster connect with WSB jadi ya pokoknya dari WSB bukan dari charger biasanya kayak di sini IO schedule nya dia memakai noob hmm pake noob dot ya 512 KB oke kita lihat kernel dia default IO nya input output scheduler nya pake noob ya kita lihat saya akan saya akan mencoba main game mungkin malam atau sore saya akan update di deskripsi shot nya berapa terus penggunaannya sehari-hari seperti apa ya tunggu saja malam atau sore oke oke lah mungkin itu saja ini kalau mau mengatur apa nih namanya mana sih nggak ada ya nggak mau mengatur ini di kernel editor ini nggak ada kok apa nggak ada di sini ya ini untuk mengatur apa itu namanya mau mengatur ini selinux nya ngomong selamat ya oke sampai disitu review dari quick setting dari filter editor dari otomek ya semoga bermanfaat video kali ini ini dan jangan lupa like dan subscribe dan juga komen ini bagus banget bagi saya bagi anda yang komen wah ini kurang ini bang kurang ini bang itu buku dan saya buat saya kurang ini kurang ini misalkan videonya kurang ini lah jadi masukin saran aja ya biar motivasi aja oke jadi sebenernya video ini setiap video ini dia apa adanya aja oke semoga bermanfaat video kali ini dadah salam signal technology bye bye bye